Intro Asosiasi Bapeda Provinsi seluruh Indonesia didirikan bertujuan untuk menubuh kembangkan kemampuan profesi dan pengembangan karir aparatur Bapeda Provinsi. Tiga tahun dalam perspektif kelembagaan sesungguhnya belumlah cukup untuk membuktikan sebuah eksistensi. Untuk upaya mencapai tujuan tersebut, Asosiasi Bapeda Provinsi se-Indonesia setiap tahunnya mengadakan rapat kerja nasional. Di tahun 2013 ini, Rakernas 4 Bapeda se-Indonesia diadakan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Rakernas 4 ini diikuti oleh Kepala Bapeda seluruh Indonesia. Mengusung tema sinergi perencanaan multipihak untuk keberhasilan pembangunan infrastruktur, kependudukan dan lingkungan hidup yang bermutu dan akuntabel. Pada rakernas 4 di Kota Balikpapan ini, dibuka oleh Menteri PPN atau Kepala Bapenas. Di antara agenda yang dibahas merupakan sering untuk mencari solusi secara bersama dalam menjawab tantangan serta merumuskan permasalahan pembangunan khususnya pada tahap perencanaan. Bergerak pendulumnya menuju ke Asia, Asia Timur, Asia Pasifik, Asia, di mana Indonesia berada di pusaran pertumbuhan tersebut. Bapeda sebagai garda terdepan pembangunan Indonesia harus meningkatkan kinerja dan profesionalismenya di era otonomi saat ini. Jadi harapan untuk penyelenggaran rakernas keempat Bapeda Provinsi Indonesia itu berbagi pengalaman kemajuan-kemajuan pembangunan di provinsi di mana menjadi tuan rumah rakernas untuk bisa secara cepat disosialisasikan keunggulan-keunggulannya ke seluruh provinsi di Indonesia. Dalam rakernas empat kali ini dicetuskan deklarasi balik papan yang dimaksudkan agar asosiasi ini mengawal dan mengkomunikasikan lebih intensif dengan kementerian dan lembaga terkait hasil deklarasi rakernas ketiga di Ambon, Maluku dan segera menindaklanjuti arahan Menko Perkonomian tentang pelaksanaan MP3EI di masing-masing koridor. Serta kerjasama yang intensif dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan nasional berbasis data antara lain, data sistem perencanaan pengentasan kemiskinan, melakukan finalisasi sistem perencanaan real-time Piranti Lunak, pengembangan model pembangunan yang berorientasi ekonomi hijau, peningkatan SDM secara terus-menerus melalui pelatihan dengan berbagai pihak, meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik kualitas maupun intensitasnya dengan BAPEDA Kabupaten Kota serta kementerian dan lembaga lain, menetapkan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional ke-5 dengan fokus pembahasan percepatan pembangunan kepariwisataan di Provinsi Gorontalo. Terima kasih pula kepada semua sahabat Kepala BAPEDA Provinsi Indonesia yang telah hadir dan sangat serius dan berkomitmen untuk bersama-sama membangun daerah dalam kerangka visi Indonesia ke depan. Dalam Rekernas 4 BAPEDA se-Indonesia ini diharapkan dapat mewujudkan cita-cita pembangunan 20 tahun ke depan menuju Indonesia sebagai 10 negara besar di dunia pada tahun 2025. Program pembangunan di daerah harus diarahkan lebih fokus dalam upaya membangun daya saing atau competitiveness nasional.